Ibrahim Ibrahim Dibutna Saudda Ibrahim Kaadintok Duste Allah adibu Kassa abakna entar katana moriya Diba ishaq Anak nabakna Seperak setongrowa Setalebet ekasae Bikbana Anak nabakna jariya gebe kurban Oberen menangka tor ator kasengkok Kira-kira paham ya? Jadi siapa anak yang didikan kurban disini? Ishaq A-Ishak itu seset tongroa berarti anak yang satu-satunya Berarti yang disuruh dijadikan kurban oleh Allah kepada Ibrahim adalah anak laki-laki Anak itu namanya adalah Ishak Tapi disebutkan anak satu-satunya Kira-kira ada sesuatu masalah gak disini? Bukankah anak satu-satunya itu seharusnya anak yang pertama? Bukan anak yang kedua? Kalau Quran menyebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa kembali dengan Al-Ayubi Channel Salam satu Tuhan Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT Amin Ya Rabbil Alami Kesempatan kali ini teman-teman Saya angkat videonya Ustadz Menahim Ali Ini bahasan menarik teman-teman Disini Ustadz Menahim Ali membahas Al-Quran Membahas perjanjian lama versi Yahudi Dan juga membahas Biblos terjemahan bahasa Madura Al-Kitab bahasa Madura teman-teman Siapa yang akan dijadikan korban oleh Abraham atau Ibrahim Menariknya teman-teman Pada saat Nabi Ismail lahir Bisa gak Nabi Ismail disebut anak yang tunggal Atau anak satu-satunya Bisa Karena pada saat Nabi Ismail lahir Nabi Ishaq belum lahir Maka Nabi Ismail lahir Itu bisa disebut anak yang tunggal Atau anak sematawayang Atau anak satu-satunya Tidak ada duanya Nah pada saat Nabi Ishaq lahir Ya Bisa gak Nabi Ishaq disebut anak yang tunggal Atau anak satu-satunya Bisa gak Gak bisa Karena anak Ibrahim Anak Abraham Sudah ada dua Ada Ismail Ada Ishaq Menarik nih teman-teman Kita langsung simak videonya Sekarang Adakah tradisi lain Yang bercerita mengenai Inti cerita yang sama Tapi agak beda Ada Ini contohnya Ini satu tradisi lain Bicara mengenai peristiwa korban Iya peristiwa korban Tetapi Ini bukan dari kita Ini tradisi dari agama Yahudi Ini kitabnya langsung Kalau penasaran nanti Bisa melihat langsung disini Saya akan tunjukkan Dan kebetulan saya bawakan Terjemahannya Eh di lempes medur Nanti bisa lihat sendiri Nah coba Kita lihat yang versi bahasa aslinya Yang bahasa aslinya Peristiwa ini Peristiwa ini Ini yang disebut sebagai Kitab Torah Nevi'im Beketuvim Torah itu berarti kitab Taurat Nevi'im itu artinya kitab Nabi Ketuvim itu artinya kitab-kitab Kitab Mazmur Zabur Masuk kategori itu Ini kitab Agama Yahudi Sampai sekarang masih dipakai Dan diimani Apa yang termaktub disini Ada pernyataan begini Weyomer Sebentar Pasal 22 ya Nah ini Weyomer Dan dia Allah berfirman Tehna Engkau cintai Sama atau beda Sama atau beda Ini catatan Sama Anaknya laki-laki Anak yang dijadikan korban itu Anak laki-laki Dan aman dicintai Cuma bedanya disini Apa? Bedanya adalah Kalau menurut kitab ini Ishaq Kalau menurut Quran Ismail Beda atau sama? Kenapa bisa beda? Kenapa bisa sama? Karena asalnya Merujuk pada Sesepuh yang sama Siapakah sesepuh yang dimaksud? Ibrahim Ibrahim sesepuh disini Tapi ketika itu Turun ke bawah Ada sesuatu yang sama Ada sesuatu yang beda Satu merujuk pada Ismail Satu merujuk pada Ishaq Mana yang betul? Hati kita yang bisa jawab Hati kita yang bisa jawab Jadi disebutkan Ishaq Jadikan itu sebagai Kurban Di Bukit Moria Ini ayatnya panjang sebetulnya Tapi saya izinkan saya Untuk membacanya Dalam versi yang bahasa Madura Nah ini ada Kitab suci Tapi ini sebetulnya Terjemahan dari kitab ini Sekaligus ini kitab Dari saudara kita Tradisi dari Nasrani Ada kesamaan sebetulnya Jadi kalau disini Saya bacakan yang versi Panjangnya Itu termaktub dalam kitab Yang namanya Al-Kitab Edlem Besmadur Ada Kitab Kejadian Nah Pasal 22 Tadi itu yang bahasa Ibraninya Ini yang terjemahannya Ayatnya begini ya Kalau misalnya ada yang keliru Tolong dimaafkan Karena saya gak paham Paham sedikit-sedikit Tak sapa Abidah dari jiria Allah nyoba Ibrahim Ibrahim adikkan Betul Enki Ibrahim adikkan Ibrahim Ibrahim Dibu Dibu Saud Ibrahim Allah adibu Kasa abakna Entar Katana Moria Dibu ishaq Anak nabakna Seperak setong rawa Setalebet Ekas E Bikba Anak nabakna jiria Gebe kurban Oberen Menangkator Ator Kasengkok Kira-kira paham ya Jadi siapa anak yang dijadikan kurban disini Ishaq Ishaq itu Seset tong rawa Berarti anak yang Satu-satunya Berarti yang disuruh dijadikan kurban Oleh Allah kepada Ibrahim Adalah anak laki-laki Ya Anak itu namanya adalah Ishaq Tapi disebutkan anak satu-satunya Kira-kira ada sesuatu masalah gak disini Bukankah Anak satu-satunya itu seharusnya anak yang pertama Bukan anak yang kedua Kalau Quran menyebut Alhamdulillah Alladhi Wahabali Alal-kibari Isma'ila Wa Wa Ishaq Segala puji bagi Allah Yang telah menganugerahkan kepadaku Di masa waktu sudah tua Yakni Ibrahim Dan Ishaq Nama yang muncul pertama siapa? Ismaili Baru yang kedua Ishaq Berarti anak yang pertama Anak yang tunggal Yang pertama adalah Ismail Baru kemudian Ishaq Quran menyebut begitu Sementara disini Anak yang tunggal satu-satunya disebut Ishaq Itu poin yang harus kita renungkan Jadi Ibrahim disuruh mengorbankan putranya Anak itu bernama Ishaq Ayat itu berlanjut Tapi saya gak langsung potong kompas Ayat yang ke-6 Setelah Ishaq itu dibawa Ketempat yang disuruh Allah untuk Mengadakan ibadah kurban Ishaq bertanya Bertanya begini Kaju'na Bi Ibrahim Epapek Kolka Ishaq Taham ya Kaju'na bi Ibrahim Epapek Kolka Ishaq Dineng salera Nadibi Abakta ledik Bin Ben Marde Betul Ben Marde Sekadua Pas alalom Pas alomampak Asarang Cakna Ishaq Pak Sauda Ibrahim Apa nak Ishaq Atanya Kaju'na Marde Ampun Bada Ka'amma Budu'na Dumbana Se'eba Dia kurban Jadi Kemudian Sauda Ibrahim Kira-kira Kita bisa bernalang Melalui ini Allah Memerintahkan Ibrahim Untuk menyebelih Domba Ambi Atau Anaknya Ibrahim Yang disuruh Sembelih siapa? Anaknya Ibrahim Tapi ketika Ishaq Bertanya Kaju'na Di Marde Bada Ekema Dumbina Berarti Ishaq Tahu Kalau dia Dijadikan Kurban Ishaq Tahu Kalau dia Dijadikan Kurban Tidak Tahu Makanya Dia bertanya Ekema Mbitna Berarti Dia tidak Tahu Kalau dia Dijadikan Kurban Berarti Ada masalah Kan? Paham Ya? Inilah Cara kita Mendeteksi Sesuatu Ekema Embi Nah Ekema Dumbana Artinya Begini Ishaq Itu Bertanya Kepada Ibrahim A.S. Dimana Kambingnya Atau Dimana Dumbanya Artinya Ishaq Itu Tidak Tahu Bahwa Dirinya Akan Dijadikan Korban Sementara Narasi Yang ada Di dalam Al-Quran Anak Yang akan Dikorbankan Itu Tahu Bahwa Dirinya Akan Dijadikan Korban Nabi Ismail Tahu Tradisi Bisa Beragam Tetapi Kalau Tradisi Sudah Menyimpang Kita Akan Bisa Mendeteksi Sendiri Mana Yang Betul Mana Yang Tidak Mana Yang Menyimpang Sama Seperti Saya Berkata Begini Pak Timbul Pergilah Ke Arah Selatan Yakni Kelamongan Kira-kira Pak Timbul Paham Gak Dengan Maksud Saya Pak Timbul Pergilah Ke Arah Selatan Yakni Kelamongan Pak Timbul Pasti Mengatakan Ini Seharusnya Kalau Keselatan Itu Ke Arah Mana Ke Laut Selatan Kalau Lamongan Itu Kan Ke Arah Utara Tapi Perintahnya Menunjuk Pata Lamongan Mbak Ketika Sesuatu Tradisi Tidak Nyambung Nanti Akan Timbul Masalah Lagi Ishak Tidak Tahu Kalau Dia Dijadikan Korban Makanya Bertanya Ini Pisau Dan Kayunya Ada Dombanya Mana Berarti Dia Tidak Tahu Kalau Dia Dijadikan Korban Sebagai Orang Luar Kita Kalau Sebagai Orang Luar Tidak Ikut Mana Mana Misalnya Akan Bisa Tahu Mana Yang Tradisi Yang Lurus Dan Mana Tradisi Yang Bangkok Tahu Maksud Saya Di antara Tiga Ini Akan Bisa Tahu Disitulah Kita Belajar Untuk Menganalisa Untuk Berfikir Kita Diberikan Allah Apakah Kalian Tidak Berakal Akan Bisa Melihat Dimana Kebenaran Jadi Sudara Sudara Ini Bukan Hanya Berkaitan Dengan Peristiwa Kurban Seremonial Kalau Menyembeli Binatang Sesu Dengan Syariah Islam Harus Menghadap Sudah Biasa Dan Itu Memang Harus Tetapi Kalau Hanya Dimaknai Begitu Kita Tidak Melihat Latar Seperti Yang Tadi Saya Uraikan Kita Akan Terjebak Hidup Tanpa Makna Padahal Semua Yang Diceritakan Dalam Al-Quran Punya Makna Punya Pesan Yang Melintas Batas Generasi Melintas Batas Zaman Melintas Batas Suku Dan Bangsa Coba Bayangkan Ini Kan Dari Tradisi Ismail Tradisi Bangsa Arab Ini Dari Tradisi Bangsa Yahudi Dan Allah Sendiri Sudah Mengatakan Kalau Orang Yahudi Seperti Apa Makanya Kalau Ada Sesuatu Yang Bengkok Bengkok Seperti Ini Kita Bisa Mendeteksi Bahwa Apa Yang Dikatakan Quran Itu Betul Menyata Jadi Bukan Semata Mata Hanya Merupakan Tuduhan Tapi Fakta Riel Sampai Sekarang Masih Kita Bisa Baca Bahkan Dalam Terjemahan Bahasa Madura Pun Kita Bisa Mendeteksi Berarti Dia Tidak Tau Kalau Dia Dijadikan Kurban Ada Sesuatu Masalah Apalagi Disini Sudara Sudara Kalau Menurut Quran Tadi Itu Yang Di Dalam Ayat Yang Tadi Saya Baca Alhamdulillah Alladhi Wahabali Alal Kibari Ismail Wa Ishaq Yang Disebutkan Pertama Adalah Ismail Dan Ishaq Disini Ada Sesuatu Yang Sama Tapi Sekaligus Ada Sesuatu Yang Tidak Sama Apa Itu Misalnya Disini Dikatakan Begini Ibrahim Keagungan Potra Lalake Keduo Iyajiriyah Ishaq Ishaq Ben Ismail Berarti Yang Disebut Pertama Siapa Ishaq Yang Kedua Ismail Kalau Quran Ismail Ishaq Ada Apa Menurut Kacamata Kasar Kan Sama Sama Disebut Ishaq Kan Sama Sama Disebut Ismail Kan Sama Sama Disebut Nama Ibrahim Tapi Urut Urutannya Kan Beda Kenapa Urut Urutannya Beda Ada Pesan Apa Di Bagi Urutan Yang Beda Itu Apa Bedanya Alhamdulillah Alhamdulillah Illadhi Wahabali Alal Kibari Ismail Wa Ishaq Kalau Seandainya Ayat Itu Diganti Misalnya Alhamdulillah Illadhi Wahabali Alal Kibari Ishaq Wa Ismail Kira-kira Betul Atau Salah Kalau Secara Urutan Salah Tapi Secara Makna Makna Kandungan Ayat Itu Sama Sama Tapi Secara Urutan Beda Kenapa Urutan Beda Itu Jadi Masalah Karena Memang Ada Yang satu Ada tradisi Yang sengaja Diubah Kalau Disini Disebutkan Ibrahim Keagungan Potra Lalake Kaduo Iyajiria Ishaq Ben Ismail Ishaq Dulu Yang disebut Baru Kemudian Ismail Ada Masalah Seharusnya Nah Disitilah Kita Diajar Oleh Quran Untuk Mendeteksi Sampai Hal Yang Paling Sederhana Apa Bedanya Ini Diletakkan Disini Yang Ini Diletakkan Disini Apa Bedanya Atau Saya Balik Ini Saya Letakkan Disini Yang Gelas Saya Letakkan Disini Apa Bedanya Toh Sama Sama Air Tapi Letaknya Beda Apakah Letak Beda Itu Mengurangi Substansi Ya Pasti Karena Ada Sesuatu Yang Terjaga Ada Sesuatu Yang Ternoda Masya 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 Luar Luar Biasa Teman Teman Meskipun Singkat Tapi Cukup Padat Dan Cukup Apa Ya Cukup Bermanfaat Tentunya Untuk Wawasan Kita Bersama Ya Sekali Lagi Teman Teman Kalau Di Dalam Kitabnya Orang Yahudi Kitabnya Orang Kristen Urutan Anak Yang Lahir Yang Disebut Duluan Itu Ishak Setelah Ishak Baru Ismail A.S. Padahal Yang Lahir Duluan Adalah Ismail A.S. Bukan Ishak Itu Teman Teman Jadi Anak Satu Satunya Sekarang Kita Berfikir Sekarang Kita Berfikir Pada Saat Ismail Lahir Apakah Bisa Ismail Disebut Anak Satu Satunya Anak Yang Tunggal Bisa Enggak Pasti Bisa Karena Ismail Hanya Satu Satunya Tunggal Semata Wayang Ishak Belum Lahir Setelah Ishak Lahir Apakah Masuk Akal Jika Ishak Disebut Anak Yang Tunggal Apakah Masuk Akal Jika Ishak Disebut Anak Satu Satunya Masuk Akal Enggak Logis Enggak Teman Teman Terima Kasih Semoga Ada Manfaatnya Semoga Allah Senantiasa Menjaga Ustadz Minahim Ali Mohon maaf Jika ada Silap Kata Wassalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Bayo